Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi ke kita Tentang physical layer Sebelumnya perkenalkan nama saya Dikrishnarama Wibowo Dan teman-teman saya Saya Alvin Olmeros Rosso Saya Alia Mahde Dan saya Alvan Amalana Sebelumnya kita harus mengetahui physical layer itu apa Physical layer merupakan lapisan terbawah dari OC Lapisan ini berdanggung jawab terhadap masalah pemindahan data dari hardware 1 ke hardware lain Lapisan ini mendefinisikan tentang media penghantar, jenis konektor, serta aturan pertinggalan Beberapa media yang dipakai di jaringan adalah tembaga fiberoptic wireless Media berdasarkan kecepatan ada 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps Terlebih jelasnya bisa di layar Kemudian ada kabel koaksial Biasanya dipakai pada teknologi burst Kabel koaksial ini Saat ini sudah jarang dipakai lagi atau bahkan tidak dipakai lagi Dari kabel koaksial terdiri dari dua tipe Yaitu T-Net dengan maksimal kecepatan 185 Mbps Kemudian ada T-Net dengan kecepatan maksimal 500 Mbps Untuk menghubungkan kabel koaksial ini Diperlukan T-Konektor Kemudian untuk jarak yang lebih batas maksimal kabel Perlu ripiter Dapat dilihat di sebelah kanan terdapat kabel T-Net, T-Net dan juga T-Konektor Selanjutnya ada Twisted Pair Twisted Pair ini sering dipakai pada teknologi STAR Dan kabel ini saat ini paling umum dipakai Tipe-tipe dari Twisted Pair sendiri ada tiga Yaitu yang pertama STP atau Shield Twisted Pair Kemudian ada STP atau Screen Twisted Pair Dan terakhir ada UTP atau Unshield Twisted Pair Gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan Kemudian kabel UTP sendiri saat ini ada tiga kecepatan Yaitu yang pertama 10 Mbps Yang kedua 100 Mbps Dan yang ketiga ada 1000 Mbps Kabel UTP juga memiliki beberapa kategori Yaitu CAT 1, 2, 3, 4, 5, 5E, 6, 6A, dan 7 Semakin tinggi CATnya akan semakin cepat transmisi data Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfino Amiru Yang berikutnya ada tipe kabel UTP Untuk tipe kabel UTP sendiri itu ada tiga Yang pertama ada Strike Troop, Cross Over, dan Roll Over Strike Troop ini biasanya digunakan untuk perangkat yang berbeda Jadi untuk menghubungkan perangkat yang berbeda Kita menggunakan Strike Troop Semisal Hoop dengan PC Hoop dengan router Switch dengan PC Seperti itu Bisa dilihat juga itu kabelnya Bentuknya itu sama ya Tapi itu digunakan untuk perangkat yang berbeda Paling berikutnya Crossover Crossover ini untuk koneksi perangkat yang sama Semisal router dengan router PC dengan PC Hoop dengan hoop Switch dengan Switch Untuk Crossover Pengurutan kabelnya beda ya Yang pertama masih kayak Strike Troop yang satunya udah mulai berbeda Sementara untuk Roll Over Itu koneksi antara PC ke Konsol Konsol ini lebih ke apa ya Kita menuju ke inti dari Memprogramannya seperti itu Terus Roll Over ini pengkabelannya Seperti satu Strike Troop Tapi yang satunya itu dibalik Itu bisa dilihat pada layar Lalu next Berikutnya ada kabel Fiber Optic Kabel Fiber Optic ini Untuk pengiriman datanya menggunakan laser atau cahaya Karena Fiber Optic ini terbuat dari kaca Jadi Laser atau cahaya itu media yang paling cocok untuk pengiriman data Nah Fiber Optic ini memiliki dua kabel Yang pertama ada Transmit Data untuk pengiriman Lalu yang kedua ada Receive Data untuk penerimaan data Fiber Optic ini menyediakan komunikasi full duplex Full duplex ini Fungsinya seperti timbal balik ya Jadi Fiber Optic memiliki dua arah yang dimana Dia bisa mengirimkan data Maupun menerima sebuah data Dan ini Sudah umum dibakai Next Nah Jadi seperti itulah Keterangan mengenai Atau keterangan mengenai Jika layar Dalam OC Kemudian untuk kesimpulan mengenai materi ini Yaitu Layar ini Tadi sudah disebutkan Layar ini Bekerja paling bawah dari OC Dan lebih tepatnya Mengatur Dalam Median transmisi dan Konektornya Jadi Seperti analogikan Kita Mengirimkan data Atau pakai data Jadi untuk fisika layar ini Seperti jalan Jadi Data Yang kita kirim Pasti Punya jalan untuk Mencapai tujuan tersebut Dan ibarat Mengenai Kecepatan Kecepatan Ataupun Besar Pakai yang dikirimkan tadi Misal Seperti jalan Besarnya jalan Misal kita Jalan biasa Jalan setapak Kita hanya bisa Melewati jalan setapak tadi Banyak satu persatu Satu persatu orang Kemudian kita Bandingkan dengan jalan tol Yang lebarnya Misal 4 meter Jadi dalam Dalam Tadi kita bisa Mengirimkan data Atau mengirimkan Melewatkan data Tadi Sebesar 4 meter Jadi semakin besar Bandwidth atau kecepatan Yang dimiliki Atau dimiliki Dalam spesifikasi Kabel tersebut Maka semakin Besar juga Data Yang kita kirimkan Dan semakin cepat pula Data yang kita kirimkan Seperti itu analoginya Baik saya kembalikan lagi kepada Adik Krishna Silahkan Ya Tadi sekian Dari kami Hasil presentasi dari kami Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih